strategis PASLON membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara terima kasih kita menyaksikan bahwa kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi itu berkembang amat pesat karena itu Indonesia tidak boleh ketinggalan dan gagasan kita adalah satu peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing berpasangan mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama yang kedua memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal dan ada tiga aspek fundamental yaitu akses, kecepatan, keamanan yang ini menjadi prioritas sehingga dengan cara seperti itu ketika kita mengundang untuk melakukan investasi kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini kami memandang investasi padat modal yang seperti ini padat karya akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat demikian jawaban kami terima kasih masih ada waktu Bapak masih ada 33 detik cukup di sini selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara kalau saya selalu solutif dan tindakan kalau memang hanya setengah triliun perlu kehendak politik ya bangun itu pabrik segera jadi itu pertama kedua masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia